Peranan subsektor perikanan budidaya sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pada subsektor inilah, 80% pembudidaya skala kecil menggantungkan hidupnya. Akan tetapi, terdapat tantangan bagi pembudidaya skala kecil tersebut dalam melakukan usaha budidaya, yakni biaya pakan ikan yang tinggi. Padahal, pakan menyumbang porsi hingga 70% dari total biaya produksi usaha budidaya yang dilakukan. Sejak tahun 2016, Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan program Gerakan Pakan Mandiri yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan biaya pakan yang terus naik dengan fokus memanfaatkan bahan baku lokal. Hal ini karena sentra budidaya memiliki bahan baku yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku tepung ikan impor, seperti bungkil sawit, enceng gondok, ampas kelapa, dan lain-lain. Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama dengan FAO, Organisasi Pangan Dunia, melakukan kerjasama dalam proyek TCP INS 3606, Supporting Local Feed Self-Sufficiency for Inland Aquaculture in Indonesia. Dengan tujuan untuk memproduksi pakan ikan, khususnya ikan patin yang berkualitas tinggi dan berbiaya murah oleh produsen pakan skala kecil di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari proyek kerjasama ini, yakni memproduksi pakan ikan, khususnya pakan patin yang berkualitas tinggi dan berbiaya murah dengan memanfaatkan bahan baku lokal, meningkatkan produksi ikan secara signifikan dan efisiensi produksi dengan cara manajemen pemberian pakan yang lebih efektif dan efisien, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Proyek kerjasama ini memiliki nilai yang sangat strategis, baik tentu di Indonesia, tetapi juga di pembudidaya aquaculture di seluruh dunia. Karena aquaculture akan menjadi salah satu tumpuan perkembangan ekonomi global. Nah, di sini kita perlu memanfaatkan inovasi yang tersedia untuk memproduksi salah satu input terpenting dalam aquaculture, yaitu pakan ikan. Di mana pakan ikan, seperti kita ketahui di mana pun, adalah memiliki kontribusi besar atas ongkos produksi yang dikeluarkan oleh pembudidaya. Nah, kita dengan teknologi ini akan berusaha memberikan efisiensi yang lebih baik lagi. Dipilihnya Sumatera Selatan sebagai lokasi proyek karena provinsi ini merupakan salah satu produsen ikan patin terbesar di Indonesia, yakni berkontribusi sekitar 47,4 persen terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. Selain itu, patin juga sangat populer dalam hassanah kuliner warga Sumatera Selatan seperti pinang patin dan lain-lain. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, bantuan mesin mixer, hammer mill, dan peralatan kualitas air kepada kelompok, training pembuatan pakan, training cara pemberian pakan yang baik, serta training cara mengatasi penyakit pada patin. Demonstrasi pun agar kelompok menerapkan langsung pakan yang dibuat sehingga dapat mengetahui manfaatnya secara langsung. Beberapa hal yang kita kembangkan di dalam pengembangan pakan patin itu, kita menambahkan beberapa bahan yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat. Seperti misalnya silase ikan, vitamin mineral buat ikan, enzim mutase dan enzim selulase, yang mana keseluruhannya sangat bermanfaat bagi perbaikan motu pakan. Kegiatan telah menghasilkan dua alternatif formula pakan ikan yang disusun sesuai dengan ketersediaan bahan baku di Sumatera Selatan berdasarkan periode atau musim. Formula pakan ikan tersebut meliputi formula pakan ikan patin grade 1 dengan kadar protein 25% dan grade 2 dengan kadar protein 20% sesuai dengan SNI. Dengan tersedianya formula tersebut, diharapkan kelompok pembuat pakan mandiri tidak perlu menghitung formula pakan sendiri. Cukup mengaplikasikan beberapa formula pakan yang disusun tersebut sesuai musim ketersediaan bahan baku. Dari hasil uji lapang yang dilaksanakan di enam kelompok di Kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin, secara umum menunjukkan bahwa pertumbuhan dan FCR pakan formula FAO dari ukuran ikan 2 inch rata-rata sebesar 2, artinya lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan pakan buatan kelompok sendiri yang sebesar 2,4. Kandungan protein juga lebih tinggi, yaitu 20-25% dibanding kandungan protein yang dihasilkan oleh kelompok sebelumnya yang di bawah 20%. Di samping itu, dari sisi ekonomi, biaya produksi pakan formula FAO juga lebih murah, yakni pada kisaran Rp4.725 per kilogram dibandingkan dengan pakan buatan dengan biaya Rp5.000 per kilogram. Sebelumnya kami menggunakan pakan dari poles dan ikan asin. Sedangkan dari FAO, formula yang kita pakai kan ada bantuan-bantuan lagi kayak rebon udang, silase, pitase. Kita kemarin mendapatkan satu unit bantuan mesin, mesin mixer pengadung pakan. Dan juga ada bantuan dari FAO, mesin penepung, vitamin-vitamin, pitase, dari FAO dan waring, bibit. Untuk mesin yang diberikan dari FAO, per hari kita bisa, per jam itu kita bisa menggiling 400-500 kilo. Untuk bahan-bahan yang sudah jadi pelet, itu kita berikan kepada kelompok lain, ada juga yang kita berikan kepada warga-warga sekitar yang membiara ikan patin. Kita jualan kelompok lain dengan harga per kilo Rp5.000. Setelah menggunakan pakan formulasi FAO, pertumbuhan ikan kita lebih cepat. Dan juga jangka panen kita lebih singkat. Daripada menggunakan pakan dari kita sendiri yang biasa 5 bulan, 6 bulan, dari penggunakan formulasi pakan FAO bisa 5 bulan sampai dengan 12,5 kita bisa udah panen. Rencana ke depannya mungkin kelompok kami akan terus memakan formulasi yang ditetapkan oleh FAO. Dan juga mungkin kami dari kelompok kami sendiri akan mensosialisasikan kepada kelompok lain untuk menggunakan formulasi dari FAO ini tersebut. Kabupaten Banyu Asin sudah berencana nanti mengembangkan pakan FAO ini untuk membuka kawasan baru. Dengan dukungan dari FAO dan semua pihak yang terlibat, proyek ini telah berjalan dengan baik dengan capaian yang memuaskan sesuai tujuan awal yang diharapkan. Bagaimana diri, kita sehat, membudaya sehat.